Kerjakan 10 soal TOEFL written expression ini. Let's start. Untuk nomor 16 ini, pertama kita lihat pilihan A, chemical. Chemical dengan akhiran AL disimpulkan bahwa word form atau bentuk katanya adalah adjective. Dalam pola urutan kata, noun phrase, elemen adalah noun, maka bisa muncul adjective sebelah kirinya. Lalu kita juga menemukan various sebagai adjective. Urutan noun, lalu sebelah kiri atau sebelumnya adjective, itu sudah sesuai dengan pola word order atau urutan kata untuk noun phrase. Selanjutnya, kita lihat pilihan C. One adalah number atau determiner. Dalam hal ini, one menunjukkan jumlah dari isotope yang merupakan noun. Masih benar. Jawaban yang perlu kita pilih adalah B. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, various akan secara otomatis membuat noun, element, menjadi plural. Oleh karena itu, pilihannya B. Karena seharusnya, element memiliki penambahan S untuk menunjukkan bahwa noun, element, berjumlah jamak atau plural noun. Selain itu, karena elemen berfungsi sebagai subject, verb yang dipakai adalah have. Have adalah verb yang menunjukkan jumlah yang jamak atau plural verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 17. Okay. Let's go to number 17. Untuk nomor 17 ini, pertama kita lihat pilihan D. Product adalah noun. Lalu, head noun dari product adalah lines. Bersama mereka membentuk compound noun. Urutannya masih benar. Karena sebelah kiri dari product atau sebelumnya, kita menemukan current, yang merupakan adjective. Lalu, it's berfungsi sebagai possessive adjective. Dalam pola urutan kata atau word order untuk noun phrase, yang muncul sebelum noun adalah adjective. Jadi, pilihan C dan D masih tepat. Kita lihat pilihan B, look. Banyak dari kita mengartikan look hanya sebagai verb, padahal look juga memiliki fungsi sebagai noun. Di sini, sebelah kiri dari look, terdapat heart, yang merupakan adjective. Lalu, sebelah kirinya juga muncul artikel E, yang merupakan artikel untuk menandakan bahwa suatu noun berjumlah satu atau tunggal, yang disebut dengan singular noun. Oleh karena itu, jawabannya adalah A, took. Took adalah past simple verb atau verb bentuk kedua. Kenapa took salah? Karena sebelum took, kita menemukan must. Must adalah model verbs. Dalam aturannya, apabila kita menempatkan verb sebelah kanan atau setelah model verbs, maka kita harus menempatkan base verb, atau disebut sebagai kata kerja dasar. Oleh karena itu, verb yang muncul setelah model verbs tidak boleh memiliki penambahan in, penambahan ed, atau dalam bentuk verb 1, verb 2, verb 3, atau verb in. Semua verb yang muncul setelah model verbs haruslah base verb, atau kata kerja dasar. Model verbs terdiri dari beberapa verb. Antara lain, will, would, shall, should, can, could, may, might, atau must. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 18. Untuk nomor 18. Untuk nomor 18 ini, kita lihat pilihan A, today. Today adalah adverb. Lebih tepatnya, adverb of time. Apabila kita menempatkan adverb di awal kalimat, maka harus ditandai dengan koma. Oleh karena itu, today masih benar. Lalu kita lihat pilihan D, percent. Percent dalam kalimat ini berfungsi sebagai noun, atau uncountable noun. Oleh karena itu, walaupun ditambahkan number, and, percent tidak akan berubah. Tetap dalam kata dasar, percent. About adalah preposition. Yang bisa muncul setelah preposition adalah noun, noun phrase, lalu noun clause, dan gerund. Present termasuk ke dalam noun. Oleh karena itu, penggunaan about sebagai preposition masih tepat. Yang kita pilih adalah pilihan B, occupies. Occupies ini memiliki penambahan IES, yang menunjukkan bahwa verb occupies adalah verb singular. Nah, apakah setara atau agree dengan subjeknya? Subjek dari kalimat ini adalah the glaciers. Apabila noun mendapat penambahan S, maka noun tersebut menjadi plural. The glaciers, yang berfungsi sebagai subjek, akhirnya tidak setara dengan verb occupies. Karena glaciers tidak digarisbawahi, maka verb occupies yang tidak tepat. Seharusnya verb occupies tidak memiliki penambahan IES. Plural verb untuk occupies adalah occupy dengan Y. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 19. Terima kasih. Kita lihat pilihan A, comes. Verb yang memiliki penambahan S, maka verb tersebut dianggap sebagai singular verb. Nah, kalau kita lihat subjeknya, polystyrene, itu adalah singular subject. Oleh karena itu, comes masih tepat karena sejalan atau agree dengan subjek dari kalimat ini. Kita lihat pilihan B. Kita lihat pilihan B, hard. Hard adalah adjective. Dalam pola urutan kata, yang bisa muncul sebelah kanan adjective adalah noun. Form dalam hal ini memiliki arti bentuk. Form dalam hal ini memiliki arti bentuk. Oleh karena itu, form adalah noun. Hal ini juga dipastikan dengan penggunaan artikel E, yang menunjukkan bahwa form adalah singular noun. Kita lihat pilihan D, foam. Foam adalah noun, lalu lightweight adalah adjective. Dalam pola urutan kata, atau word order untuk noun phrase, yang bisa muncul sebelum atau sebelah kiri dari noun adalah adjective. Selain itu, bisa juga muncul artikel determiner atau quantifier. Di sini muncul artikel E, yang menunjukkan bahwa foam adalah singular noun. Oleh karena itu, foam masih tepat. Jawabannya adalah C, or. Kenapa or tidak tepat? Karena di sini, kita akan menemukan both. Pasangan dari both bukanlah or. Tapi pasangan dari both adalah N. Ini dinamakan correlative conjunction atau paired conjunction, di mana both berpasangan dengan N. Paired conjunction lainnya adalah either, yang berpasangan dengan or. Lalu neither, yang berpasangan dengan nor. Lalu not only, yang berpasangan dengan but also. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 20. Oke. Terima kasih. Untuk nomor 20 ini, kita lihat pertama pilihan D, hunting. Hunting itu adalah gerund. Hal ini masih tepat karena yang bisa muncul setelah preposition, salah satunya adalah gerund. Lalu pilihan C, be used. Sebelum be, terdapat preposition to. Yang bisa muncul setelah preposition to adalah infinitive, atau penamaan lainnya base verb, kata kerja dasar. Bentuk infinitive dari B, adalah B. Nah, yang bisa muncul setelah B, adalah dua verbs. Yaitu past participle, atau verb tiga, atau present participle, verb in. Di sini, yang muncul adalah use, dengan akhiran D, yang merupakan ciri past participle, atau kata kerja bentuk ketiga. Selanjutnya, pilihan A, first invented. First adalah adverb. Adverb adalah salah satu kata, yang letaknya hampir bisa muncul di mana saja. Dalam hal ini, first muncul di antara verbs, dan masih dikategorikan sebagai letak yang benar untuk adverb. Invented adalah past participle, atau kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bisa muncul, salah satunya, apabila sebelum verb tiga tersebut, terdapat B. Di sini, were berfungsi sebagai B. Ini adalah siri pola kalimat pasif, di mana B, setelahnya muncul verb tiga, lalu setelahnya muncul preposition. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. It sebagai kata ganti, atau pronoun, akan menggantikan singular noun, atau kata benda tunggal. Namun, it di sini mengacu kepada dua noun, the bow dan arrow, yang berfungsi sebagai subject. The bow and arrow adalah subject dari conjunction although, dan verb were invented. Oleh karena itu, it ini harusnya menggunakan subject pronoun dalam bentuk jamak atau plural. It seharusnya diganti dengan pronoun they. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number twenty-one. Untuk nomor dua puluh satu, kita lihat pilihan A. An understanding. An dipakai apabila suku kata pertama noun tersebut dilafalkan hidup atau vokal. Vowel. Apabila kita menggunakan E, maka suku kata pertama noun yang muncul setelah E harus dilafalkan consonant. dan ingat, E dan N adalah artikel yang dipakai berdasarkan pelafalan atau pengucapan suku kata pertamanya, bukan penggunaan huruf pertama dari kata tersebut. Di sini, understanding pelafalan suku kata pertamanya adalah AN. AN dikategorikan sebagai vowel sound atau suara vokal. Oleh karena itu, AN masih tepat. Kita lihat penggunaan pilihan B. Became. Became adalah verb. Lebih tepatnya, pas simple verb atau verb bentuk kedua. Hal ini masih tepat karena became adalah verb untuk subject AN understanding. Lalu pilihan D, The Improvement. Akhiran suku kata ment menunjukkan bahwa improvement adalah noun. Lalu sebelum noun tersebut muncul artikel D. Hal ini sudah benar. Karena The Improvement ini muncul setelah preposition in, maka The Improvement berfungsi sebagai object of preposition. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Importantly. Akhiran L.Y. menunjukkan bahwa importantly adalah adverb. Hal ini kurang tepat. Salah satu alasannya karena became adalah linking verb yang juga dikategorikan sebagai intransitive verb. Dalam soal TOEFL, intransitive verb seringkali memunculkan noun atau noun phrase lalu adjective atau adjective phrase setelahnya. Importantly bukanlah noun dan bukanlah adjective. Oleh karena itu, importantly perlu kita ubah menjadi adjective yaitu important. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. let's go to number 22. untuk nomor 22, only berfungsi sebagai adverb. Letak dan posisinya masih benar. Lalu selanjutnya pilihan C. resist adalah base verb yang muncul setelah can yang merupakan salah satu model verb. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, verb apapun yang muncul setelah model verb haruslah dalam bentuk base verb. Resist tidak memiliki tambahan ing, tidak memiliki tambahan s, dan tidak memiliki tambahan edik. Dapat disimpulkan, resist adalah base verb. pilihan D. Which is juga sudah benar, karena which adalah salah satu conjunction yang termasuk ke dalam adjective clause conjunction, di mana salah satu cirinya adalah penggunaan conjunction which, that, who, dan whom yang muncul setelah noun. Selain itu, verb be is juga sudah benar, karena which merujuk kepada water, yang merupakan uncountable noun. Seluruh uncountable noun dianggap sebagai singular noun, oleh karena itu is sebagai singular be verb sudah tepat, oleh karena itu jawabannya adalah B. Mineral sebagai countable noun atau kata benda yang bisa dihitung dalam kalimat ini dituliskan kurang tepat. Sebelum mineral, terdapat a view, yaitu determiner yang akan membuat noun setelahnya menjadi plural noun. A view sendiri memiliki arti beberapa. Dan ingat, walaupun E adalah artikel untuk singular noun, tapi apabila disandingkan dengan kata view, maka a view memiliki arti beberapa. Sehingga membuat noun setelahnya menjadi plural noun. Oleh karena itu, mineral ini seharusnya ditulis minerals dengan penambahan huruf S. Let's go to number 23. Terima kasih. kita lihat pilihan A, built. Built adalah past simple verb atau verb 2 yang muncul setelah Stanley Brothers plural noun yang berfungsi sebagai subjek. Verb 2 itu bisa sejalan baik untuk singular ataupun plural noun. selanjutnya pilihan B, their. Their adalah possessive adjective atau possessive pronoun. Kita lihat their ini muncul paling sebelah kiri dari beberapa kata yang ada di sebelah kanannya. melihat melihat pada pola urutan kata atau word order kita melihat bahwa urutan kata atau phrase di sini sudah tepat. Car adalah noun. Jumlah noun tersebut bisa lebih dari satu. Sehingga steam juga bisa muncul di sini karena steam berfungsi juga sebagai noun. noun. Sebelum noun akan muncul adjective. Small dikategorikan sebagai adjective. Lalu first dalam phrase ini ternyata berfungsi sebagai adjective. Oleh karena itu susunan kata-kata dalam noun phrase ini sudah benar. Karena noun kata yang bisa muncul sebelum noun adalah adjective. Selain itu their ini juga adalah possessive adjective atau possessive pronoun yang benar karena merujuk ke brothers yang merupakan plural noun. Their adalah plural pronoun. Selanjutnya kita lihat pilihan C. C adalah plural be verb yang sudah sesuai dengan 200 sebagai plural subject yang merupakan bagian dari conjunction N. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Karena verb yang muncul setelah B hanya terdiri dari dua yaitu verb 3 dan verb ing. Nah apabila muncul verb 3 maka setelahnya akan muncul reposition. Ini adalah pola kalimat pasif. Sel seharusnya berubah menjadi verb 3 yaitu sold karena terdapat by yang merupakan preposition. Hal ini menjadi tanda bahwa verb phrase ini harus dalam bentuk kalimat pasif. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Let's go to number 24. kita lihat pilihan D entirely 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 adalah adverb adverb bisa muncul setelah be verb salah satunya adalah is which adalah conjunction lebih tepatnya adjective clause conjunction salah satu cirinya adalah which that dan who akan muncul setelah noun pilihan B accept adalah preposition hal ini sudah benar karena yang muncul setelah preposition adalah lake Michigan yang merupakan noun yang pada akhirnya berfungsi sebagai object of preposition jawabannya adalah A hal ini karena apabila kita menemukan all of atau some of half of dan most of maka yang akan mempengaruhi verbnya adalah noun yang muncul setelah of noun yang muncul setelah of adalah the great lakes lakes dalam hal ini adalah plural noun oleh karena itu is seharusnya menjadi plural be verb are oleh karena itu jawabannya adalah A let's go to number twenty-five yang dua 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 Terima kasih. Untuk nomor 25, kita lihat pilihan A. Res or groom adalah verb. Bersama, mereka adalah verb untuk kangaroos. Res dan groom tidak memiliki penambahan S. Oleh karena itu, sudah tepat. Karena kangaroos adalah plural noun yang berfungsi sebagai subject. Lalu kita lihat pilihan B. Hind legs. Legs adalah noun. Lalu hind adalah adjective. Legs sudah diketahui jumlahnya dengan akhiran huruf S yang menunjukkan bahwa legs adalah plural noun. Lalu kita lihat pilihan B. Themself. Themself dikategorikan sebagai reflexive pronoun. Hal ini sudah tepat karena themselves mengacu ke plural noun, kangaroos. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Them. Them muncul sebelum hind legs. Oleh karena itu, them yang berfungsi sebagai object pronoun tidaklah tepat. Karena objek dari preposition on di sini adalah legs. Mengikuti pola urutan kata atau word order untuk noun phrase, maka sebelum hind seharusnya muncul adjective atau adverb. Them yang berfungsi sebagai object pronoun harus diganti menjadi possessive pronoun atau disebut juga possessive adjective. Them harus berubah menjadi their. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Kalau kamu ingin mempelajari lebih banyak lagi metode menjawab soal TOEFL secara lebih mendalam, kamu bisa belajar dengan saya dan tim pengejar saya di AP Academy. Klik video berikut ini untuk melanjutkan pembahasan nomor 26 sampai 35. My name is Andrian, and I'll see you around. Terima kasih telah menonton!